...memangki padat merayak. 8, 9, 9, bejaran puring hingga saat ini akan berkendali. 8, 6, bantuannya, bantuannya, 8, 7, 7, 7, 6. Diduga korsleting listrik rumah dinas Kodam 6 Mula Warman di balik papan utara Kalimantan Timur terbakar. Banyaknya material bangunan dari kayu membuat api cepat membesar. 16, tanggal 22, Pemadang Kodam 6 Mula Warman di jalan Soekarno-Hatta RT 13 balik papan utara Kalimantan Timur. Material bangunan yang terbuat dari kayu membuat kobaran api cepat meluas. Sulitnya jalan menuju lokasi kejadian menjadi kendara petugas pemadam menjangkau titik api. Petugas dibantu warga berupaya memadamkan api. Api pertama terlihat di bagian atas rumah dan munculnya kepulauan asap tebal. Dugaan sementara kejadian ini akibat korsleting listrik. Sampai sekarang belum bisa kami data nama-namanya karena ada berbagai satuan. Kemungkinan untuk arus listrik diperkirakan dari jaringan listrik. Akibat kejadian ini, 8 rumah dari satu barak yang dihuni anggota Kodam 6 Mula Warman habis terbakar. Api padam satu jam kemudian. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Humin Aziz melaporkan. Akibat dendam, dua kelompok remaja di kawasan pada penduduk Johar Paru, Jakarta Pusat, Tauran. Kedua kelompok saling serang menggunakan berbagai senjata. Dua kelompok remaja terlibat Tauran di Jalan Kampung Rawasawas 3, Johar, Baru, Jakarta Pusat. Tanpa takut terluka, kedua kubu yang tinggal hanya berseberangan gang saling serang menggunakan kayu, petasan, dan botol minuman. Beberapa di antaranya bahkan nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi Tauran pada siang hari di kawasan padat penduduk ini terjadi saat warga sedang beraktivitas. Dugaan sementara Tauran akibat dendam lama. Akibat Tauran ini sejumlah fasilitas umum dan sebuah lemari pendingin yang berada di warung kelontong rusak terkena lemparan batu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Nekat menerobos lampu merah, seorang pengendara motor ditabrak mobil di perempatan jalan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Korban terpental hingga 15 meter dan tewas di lokasi. Sejumlah warga dan pengguna kendaraan berkerumun di lokasi kecelakaan alu lintas di perempatan jalan tugas Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kecelakaan ini melibatkan seorang pengendara motor dan mobil. Peristiwa berawal saat pengendara motor dan mobil sama-sama menerobos lampu merah dengan kecepatan tinggi. Akibat peristiwa pada dini hari, pengendara motor tewas di tempat. Keren sebenturan membuat pengendara motor sempat terpental hingga 15 meter. Sementara kondisi mobil rusak di bagian bemper dan kaca depan pecah. Kondisi mobilnya emang lagi kecepatan tinggi? Nggak mungkin bang namanya kalau nggak nabrak kenceng, pelan itu nggak mati bang. Mati ibaratnya jatuh besuk lah. Ini kan sampai pas sama-sama kerobos. Oh mobilnya juga kerobos juga? Iya. Kondisi kenceng banget? Kusep peristiwa tersebut jasad kurban dievakuasi KNSCM untuk otopsi. Sementara mobil dan motor dibawa ke unit belakang lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Mipta Ulgani melaporkan. Pemirsa seorang wanita pejalan kaki di Kebonjeruk, Jakarta Barat tewas ditabrak pengendara motor pengangkut tabung gas LPG. Motor hilang kendali usai menyenggol mobil di sampingnya. Pemotor tersebut juga tewas di lokasi. Kecelakaan maut menewaskan seorang pengendara motor pengangkut gas dan seorang wanita pejalan kaki terjadi di Jalan Puri Kembangan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa terjadi saat motor pengangkut gas 3 kg yang dikendarai Suryadi beriringan dengan mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Melihat Mimin berjalan kaki di pinggir jalan, pengendara motor panik hingga membanting setir ke arah mobil. Tak kuasa menahan kemudi, motor hilang kendali dan menabrak wanita pejalan kaki. Pengendara motor dan pejalan kaki tewas di lokasi. Karena sama-sama kenceng, mobil juga kenceng, dia juga kenceng. Jadi kesenggol, bukan yang nabrak, nyenggol. Oh, persenggolan mobil. Atau tengah, wajib nabrak, dia kan di belakang, depan belakang. Nyenggol. Nyenggol dia ya? Nyenggol. Nah, begitu nyenggol, kan tambah kenceng. Kebetulan di depannya dia yang listrik. Nah, di depannya ada ibu-ibu lagi jalan. Jadi ibu-ibu ini dihadirnya sama motor. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangerang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakal lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anyus melaporkan. Jenazah supporter sepak bola Timnas Indonesia, korban kecelakaan mobil pikap yang terbakar di jalur pantura Subang, Jawa Barat, telah dimakamkan. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Mobil terbakar usai para supporter menyaksikan pertandingan bola di Bekasi. Isang tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Megan Fitri Aprilian, supporter bola Timnas Indonesia yang tewas akibat mobil bak terbuka yang dinaikinya terbakar. Setibanya di rumah duka di desa Patrolor Kabupaten Indramayu, jenazah Megan Fitri disolatkan di musolah setempat. Jenazah Megan kemudian dimakamkan. Ratusan warga turut mengiringi prosesi pemakaman jenazah Megan. Sementara suami Megan yang juga tewas dalam kecelakaan atas permintaan keluarga dimakamkan terpisah di kampung halamannya. Untuk saat ini kami di wilayah Patrol Baru ini yang disemayangkan Patrolor. Patrolor ini adalah kuas dari atau almar rumah Megan. Ini suami istri ya Pak ya? Suami istri dan kebetulan suaminya itu warga di wilayah Kecamatan Kanak Aor. Sehingga di luar dari pihak warga Amartuma Megan untuk suaminya dan permintaan dari warga suaminya dimakamkan di wilayah Kecamatan Kanak Aor. Megan Aprilian dan suaminya menjadi korban kecelakaan mobil di pemandukan Kabupaten Subang usai menyaksikan pertandingan laga penyesihan grup Piala AFF U19 di Stadion Chandra Baga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mobil bak terbuka yang membawa rombongan supporter menabrak pembatas jalan terbalik hingga terbakar. Akibat kecelakaan ini 4 orang tewas dan 3 orang alami luka dirawat di rumah sakit. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toi Skandar, Anyus melaporkan. Seorang wanita muda tewas dibunuh perampok di kamar kosnya di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Korban yang memergoki aksi pelaku tewas akibat 13 luka tusukan. Di kawal ketat polisi, Ahmad Jamal Lutfi melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap Susi Lijena, wanita 33 tahun penghuni rumah kos di Jalan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Pria 23 tahun ini memperagakan 22 adegan termasuk saat menganyanya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Awalnya pelaku berdiat mencuri di rumah kos korban dengan memanjat pagar belakang. Menduga kamar kos kosong, pelaku terkejut mendapati korban di tempat tidur. Korban pun terkejut dan berteriak hingga dianiaya oleh pelaku menggunakan pisau yang ditemukannya di lokasi. Pelaku lalu membawa kabur handphone korban. Korban yang bersimbah darah keluar kamar kos meminta tolong. Namun saat dibawa ke rumah sakit, korban tewas akibat 13 luka tusukan. Ada kan ke-16 ya, ada kan ke-16 tadi melalui sampai ke-22. Berapa tusukan sih? Berapa tusukan sih? Tusukannya tadi? Tujukannya 20, tusukannya 13 luka. 13, 13 tusukan. Pelaku yang ditahan di Mapolsek, Serpong, terancam penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Hunung Purnomo, INews melaporkan. Pemirsa kampung narkoba di kawasan kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat digrebek polisi. Seorang pengedar yang sedang bertransaksi ditangkap. Polisi dari Satras Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membunuh pengedar narkoba di wilayah kampung Boncos, kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Pada penyergapan ini, empat pria ditangkap saat sedang bertransaksi. Barang bukti bong ditemukan petugas dari sejumlah lapak di lokasi kejadian. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti sabu-sabu dalam plastik klip. Jelas pada saat kami melakukan penegakkan hukum di sini, mereka kami temukan sementara menggunakan. UCTS URIN, keempat orang tersebut terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Diduga melaju kencang, dua motor gede milik patual polisi dan polisi militer menabrak bus yang terjebak kemacetan di tol dalam kota di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Akibatnya, pengembudi motor patual polisi luka-luka. Video matir merekam motor milik polisi militer menabrak dan tersangkut pada bagian belakang bus di ruas tol di dalam kota Tegal Parang, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Sementara pengembudi motor gede milik patual polisi tergeletak akibat luka di bagian kepala. Kecilakan berawal saat dua motor gede milik patual polisi dan polisi militer melaju dari arah cawang menuju semanggi. Tiba-tiba dua motor tersebut menabrak bagian belakang bus berpenumpang yang sedang terjebak macet. Saat kejadian, keduanya sedang tidak dalam tugas mengawal. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Medis Kerajakarta Selatan. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajang Bakti, INews, melaporkan. Dipasang kunci pengaman ganda, seorang pencuri harus mengangkat motor incarannya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat terjatuh dan terekam CCTV. Seorang pencuri motor beraksi di pemukiman padat di Jalan Pramuka, Jaya Sari, RT3 RW2, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kondisi motor yang terkunci ganda membuat pelaku harus mengangkat motor incarannya. Pelaku yang kelelahan sempat terjatuh. Pencuri berhasil membawa kabur motor incarannya setelah merusak gembok pagar gang yang berjalan ke 10 meter. Saat kejadian, terparkir tiga motor di halaman rumah korban. Kebetulan ada tiga, di depan rumahnya dua, yang di bawah satu, tapi yang diambil yang di depan rumah. Justru yang posisinya lebih susah. Dia diangkat, kagak dipatahin setelahnya enggak. Berbeka rekaman video CCTV, korban melaporkan kasus yang kepolsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.